Dalam nama Bapak dan Putra dan Nogudus, Amin. Bu Bapak, Surah Senterkasih, kaum muda dikadik, salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian, hari ini Jumat 24 November 2023. Pista Wajib, Santo Andreas Dunlak, Imam, dan kawan-kawan Martir. Kita akan mengambil dari Inji Lukas, Bapak 19, R45-48. Pada waktu itu Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari Yesus mengajar di Bait Allah. Para Imam Kepala dan Ali Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, sudah saya terkasih, Tuhan kembali mengingatkan kita. Rumahku adalah rumah doa. Semoga tempat ibadah kita, gereja kita, sungguh kita jaga. Kita rawat pelihara. Supaya sungguh menjadi rumah Tuhan. Rumah kita berjumpa dengan Tuhan dalam doa, dalam ibadah kita. Maka sungguh ungkapan hati yang ada, hormat, sujud, dan kusuk di dalam menghayati rumah Tuhan, rumah doa. Nah, hormat, Tuhan yang bertahta di dalam gereja, kita junjung luhurkan. Sehingga sikap kita sungguh hormat. Tidak seperti ketika kita masuk ke tempat yang lain. Namun sungguh ini rumah Tuhan. Tempat di mana kita percaya Tuhan hadir. Kita junjung luhurkan, muliakan keagungannya. Di dalam sikap hormat yang sungguh. Yang kedua, sujud. Menjadi suatu ungkapan di mana Tuhan yang kuasa dan mulia hadir. Kita sujud. Bersyukur atas kehadirannya. Dan semoga kita boleh mengalami di dalam kerendahan hati kita. Di dalam kelemahan kita. Bahkan dosa-dosa kita. Mengalami Tuhan yang hadir di dalam gereja. Di dalam tempat kudusnya. Dan semoga memberkati kita yang lemah. Yang sering jatuh dalam dosa ini. Kita sujud kepadanya. Dan kusuk. Boleh mengalami Tuhan di dalam hati yang terdalam. Berjumpa dengan Tuhan kita. Di rumah Tuhan. Di dalam rumah doa ini. Rumah ibadah kita. Secara penuh hati. Mengalami Tuhan yang hadir. Secara pribadi untuk kita. Kita bersatu. Berjumpa dengan Tuhan yang kuasa dan mulia. Semoga menjadikan kita ini. Semakin kusuk di hadapannya. Karena Tuhan yang kuasa dan mulia. Kita mau berjumpa. Mau memberkati. Melindungi. Memeluk diri kita ini. Dan semoga menjadikan kita. Sebagai pribadi-pribadi. Yang siap untuk. Mewujudkan syukur itu. Di dalam kesaksian hidup yang nyata. Dimuliakanlah Tuhan. Kini dan sepanjang masa. Salam berkat. Penuh semangat berkat dalam. Tuhan Bapak, Putra, dan Ruh Kudus. Amin.